Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kalian menonton! Super Music The Trip! Dengan... Helm Kras! Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe! Salam! Gue sih ngerasa di Helm Kras musiknya original. Terima kasih telah menonton! Helm Kras itu kebentuk karena... Keisangan si Wiro sih sebenarnya. Wiro tuh vokalisnya Helm Kras yang pertama. Jadi waktu itu ada acara Misery Index. Pas lagi nonton si Misery Index itu, Tiba-tiba Wiro ngajakin nge-band. Yeh! Kita nge-band yuk! Kayak begini nih. Sama Gorus ntar gue ajakin. Gorus katanya. Gorus kan ada band Dead Squad gitu lagi jalan-jalannya. Emang mau dia? Gue bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sampai akhirnya bilang bisa. Udah tuh, pegang sama dia. Ya bener ya, bener ya. Ya udah akhirnya kita mulai langsung garap lagu untuk langsung ngerekaman. Jadi band ini tuh jadi namanya Helm Kras itu belum manggung sama sekali dan kita langsung garap album. Waktu itu ada dua, sempat ada dua materi yang kita coba bikin sama kayak si Misery Index itu yang Wiro mau. Pas di denger-dengar kok ini harus dua gitar nih karena harmonis kan. Ya harus dua gitar. Akhirnya kita cari satu gitaris lagi gitu. Dan waktu itu sih Aryo ya. Terus kita nyari basis kan. Nyari basis tuh. Ya nyari basis. Yang daftar Boni lah sama orang-orang deket juga. Ceritanya mau audisi dari Twitter ya waktu itu ya. Andi-andi waktu itu lagi mention-mentionan sama Wiro sama temen juga atau siapa gitu lah. Pokoknya ngomongin soal band. Terus band baru did. Terus dia bilang, iya nih baru lagi iseng mau bikin gini-gini. Terus nggak ada basisnya. Belum. Ya terus ini gue aja. Udah gitu doang. Yang gue inget waktu itu lagi mau proses atau lagi recording deh. Ya gue lupa. Pokoknya antara itu. Jadi emang kita punya materi dan kita nggak bisa rekam di band kita masing-masing kan. Yaudah kita bikin project rekam atas nama Hell Crush gitu. Lucu sih. Pertama kali iseng-iseng akhirnya kita jadiin Hell Crush bener-bener jadi. Jadi kita rekaman aja gitu. Tapi kan nggak ada yang punya duit ya. Jadi kalau misalkan belum duplikatinya, distribusinya, waduh. Ini kayaknya harus label aja deh nih gitu. Kebetulan, Amstrad Records itu udah kenal gue lama dari zaman Sisa Kubur. Yang rilis Mercedize-nya juga dari Amstrad Merskon itu. Best Squad juga sama label itu. Nah gue nawarin nih. Gue mau bikin album lagi nih. Rilisin dong. Gue bilang gitu. Oh yaudah demonya mana? Belom ada. Ya udah langsung rekaman aja lah gue bilang. Lu percaya nggak? Gue gituin. Kalau emang lu percaya rilisin. Kalau nggak ya jangan. Yaudah gue percaya. Udah saat itu langsung kontraknya dirilisin aja tanpa dia mendengar lagu kita sama sekali aja. Sama sekali. Sebenernya mungkin dibilang super group karena berani banget. Karena ini band baru, band project kenapa dijalanin gitu. Sedangkan kita masing-masing udah punya band yang udah jalan gitu. Gue tidak yakin kalau band ini akan besar tadi. Jadi gue ngerasa ya ini mah band project. Karena gue urus. Gue urus udah settle dengan Dead Squad. Ini cuma iseng-isengan doang. Yaudah. Having fun aja dengan band. Tapi gue akhirnya memilih hal keras. Karena mungkin hanya satu itu. Passion itu aja gitu. Passionnya tuh satu visi misi sama anak-anaknya. Terus materinya terutama sih. Materinya kita bener-bener kita diskusikan. Baru kita rilis satu lagu itu gitu. Intinya ada di andian. Waktu Dead Squad awal-awal dibilang ada unsur SK-nya. Itu semua karena andian. Andian udah punya permainan drum sendiri. Walaupun dia mau masuk band apa pasti kebawah. Metalnya ini buat saya masih bisa diterima bener. Aku masih bisa simple gitu. Sebetulnya sih gak kepikiran untuk. Kayak dari almamater yang sama gitu. Dari, oh nih bekas Sisa Kubur. Bahkan. Dari beda-beda generasi tuh. Sebetulnya. Iya. Iya kan? Yang saat itu. Jadi Sisa Kubur cuma berdua. Cuma bekas Sisa Kubur gue sama BJ doang. Aryo dari Carnivore. Biro apa namanya dulu? Dead Valley ya? Nah terus. Mungkin berasa keliatan dari almamater yang sama. Setelah pas kita penggarapan album kedua. Kalah maut. Kita. Aryo udah gak gak gitar lagi. Cari gitaris. Nah masuknya Baken. Baken bekas Sisa Kubur. Oh Japra. Japra dulu. Japra juga bekas Sisa Kubur. Nah keliatannya tuh jadi kayak ini. Tapi padahal generasinya beda-beda. Kalau maut sendiri tuh. Menurut gue salah satu pencapaian album. Dan materi yang terbaik. Menurut karir gue sendiri gitu. Nuansanya ada aja ya. Harmonisasinya kuat. Harmonisasinya. Karakternya beda gitu menurut gue. Dibanding kebanyakan band-band metal lain. Nah menurut gue kekuatannya ada di situ. Masing-masing personal tuh kayak. Ngedengerinnya juga gak yang metal-metal banget sebenernya gitu. Iya. Gue suka denger folk. Post rock gitu. Gue suka biar seimbang aja sih dengerin. Tuh lagu yang itu tuh gue abis dari disco aja gila. Malamnya disco terus gue ah gue drumnya isi gini kayak gini. Jadi emang banyak unsur-unsur yang gak dead metal banget. Sebetulnya di Hellcrust tuh paduin aja gitu. Kalau maut menurut gue bagus. Bagus banget. Secara lirik, tema, semuanya beda. Yang bikin gue masih bertahan di sini karena kebebasan buat berekspresinya sih. Simple sih emang karena gue passion dan suka musikalitasnya gitu. Jadi kalau misalkan emang gue nge-band tuh gue harus suka musiknya. Materinya bener-bener gue suka. Nah itu akan long last gitu menurut gue. Tengah. 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 Iaient ga Tengah. 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 visilasi. Lantau kemiksa jasa Partis Tandau ayahmu Partikah malukus Kajah disemaru Tandaran Comandai lelenggara Exikusita Apkutu malukona Selkau akitah Pekas Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih